Tentunya teman-teman, bapak ibu sekalian tau iklan sepatu naik yang dikatakan just do it. Artinya apa? Ya mungkin banyak yang belum kita ketahui atau tidak perlu dibicarakan juga terlebih dahulu. Yang penting melakukan aja dulu. Ketika sudah melakukan nanti mungkin akan tambah tau. Ketika sudah melakukan mungkin nanti tambah mengerti. Nah ada juga iklan sebuah platform marketplace digital yang tag lainnya pernah terkenal mulai aja dulu. Ini berbicara tentang bahwa ada orang-orang yang mungkin tidak mengerti banyak hal atau tidak sempurna dalam pengetahuan. Tetapi didorong untuk lakukan aja terlebih dahulu. Nah berbeda dengan Alkitab justru ayat yang hari ini dibaca, Yaakubus Pasal 1 ayat 22 itu lahir bukan dari ketidakmengertian. Tapi justru karena sudah mengerti. Firmannya dikatakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Berarti kalau dia sudah mendengar, dia sudah mendapatkan pengetahuan, dia sudah mendapatkan firman Tuhan. Dia sudah mengerti apa yang Alkitab katakan namun tetap tidak mau melakukan. Jadi kalau kita sudah membaca firman Tuhan berbicara tentang kasih, mengampuni, berdoa, bersyukur, bekerja keras. Jangan dijadikan itu hanya sebuah slogan atau tag lain saja. Jangan juga itu hanya menjadi sebuah topik pembicaraan yang hangat dibicarakan. Namun kita perlu lebih tertarik untuk melakukan apa yang Alkitab katakan daripada sekedar membicarakannya. Dan orang yang sudah tahu firman Tuhan, sudah dengar tentang kebenaran dan tidak melakukannya disebut Alkitab sebagai apa? Sebab jika tidak demikian, artinya jika tidak menjadi pelaku dan hanya menjadi pendengar saja, kamu menipu dirimu sendiri. Perhatikan, menipu orang lain adalah sebuah kejahatan, saya setuju. Tetapi menipu diri sendiri adalah sebuah kebodohan. Bagaimana mungkin kita menipu diri kita sendiri? Namun demikian ada orang-orang yang seperti itu. Dia tersenyum mengatakan bahwa everything well, semuanya baik-baik saja, tapi ternyata di dalam dirinya banyak kepahitan, kebencian, kemudian kesedihan, keputusasaan. Tapi ketika bertemu dengan orang, tidak kok aku baik-baik saja. Nah sama halnya jika Anda membaca Alkitab firman Tuhan didengar, tetapi tidak dipraktekkan, itu sama dengan menipu diri sendiri. Apa faedahnya, apa gunanya, apa untungnya buat kita. Jika kita tahu itu salah, tapi kita tunjukkan kepada dunia seolah-olah itu benar. Kita tidak melakukan, tapi seolah-olah kita sudah mengerti. Maka mulai hari ini, tunjukkanlah pemahaman, pengertian Anda akan kebenaran dengan cara melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.